Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan like videonya ya. Waktu tanah batah, kamu juga membuat permohonan seperti itu, kan? Kalau Natal, Sinterklaslah yang akan membawakan kita hadiah. Tidak masalah Natal atau tanah batah. Yang penting jangan lupakan hadiah untukku. Bisa tidak ya, Natal datang lebih cepat. Selanjutnya, bagian terakhir. Bintang ini harus dipasang di pecah pohon. Aku yang pasang. Aku dong. Aku yang duluan. Aku saja. Aku saja yang pasang. Sini, ayo sini berikan. Jangan sampai banyak rusak. Berhasil. Akhirnya Fleppy saja yang pasang. Hei, tidak bisa begitu. Hampir saja. Jangan didorong. Kalian kenapa? Bukan gara-gara Fleppy, kan? Aku kan. Pohon cemara ini sangat bernilai. Ada sejak Taman Challenge didirikan. Lalu bagaimana? Padahal Ibu Shikako sudah bilang, kali ini harus hati-hati ya. Ini salah kita semua ya. Kita harus bagaimana? Kita harus mencari pohon cemara pengganti. Tapi, ke mana untuk mencari pohon cemara? Oh, iya. Kalau kita pergi ke hutan hayalan, mungkin di sana ada. Kau benar. Hutan hayalan. Ya. Baiklah, selanjutnya tuangkan cairan A. Kemudian tuangkan cairan B. Ya, selesai sudah. Rapatkan penutupnya, lalu diaduk dengan benar. Penemuan terbaru Tuhan Rorsen Sangjenius. Semprotan kejutan selesai dengan sempurna. Kalau ini disemprot sekali saja. Wah, ajaib. Dalam sekejap lebih besar dua kali, tiga kali, bahkan sepuluh kali lipat. Aduh, aduh, aduh. Ini, ini, ini kacau. Kenapa jadi terbalik? Harusnya jadi lebih besar, tapi malah lebih kecil. Hmm, kira-kira salahnya di mana, ya? Hmm, apa itu? Kalau Tuhan Rorsen, dia pasti tahu. Tuhan Rorsen! Wah, sepertinya tidak ada orang. Padahal, barusan dia sedang melakukan eksperimen. Ya sudah, kita cari saja sendiri. Ah, itu, apa itu ya? Sepertinya ada yang berbeda. Ini bukan pohon cemara, ya? Bukan. Ah, kalau yang ada di sana? Yang ini juga sepertinya beda. Wah. Ini juga beda. Hah, begitu ya? Ini juga beda. Itu juga beda. Iya. Wah, sudah mulai gelap. Dan sepertinya jadi agak dingin. Apa akan turun salju, ya? Ah, selju! Wah, gara-gara kamu bilang begitu, benar-benar turun salju, deh. Tapi kan... Wah, dingin! Kalau seljunya menumpuk, kita tidak akan bisa membedakan apa itu pohon cemara atau bukan. Kalau begitu, kita jadi repot. Itu apa, ya? Apa itu? Apa itu, meteor? Mungkin alien yang naik UFO. Anak-anak. Tuan Roarsen? Apa, kalian melihat benda besar yang bersinar terbang? Iya, ada-ada. Baru saja, terbang ke arah sana. Bagus. Berarti kali ini aku mengerjakannya dengan benar. Oh, jadi begitu. Kalian sedang mencari pohon cemara, ya? Tapi tunggu dulu. Memangnya di dalam hutan hayalan ada pohon cemara. Tidak ada, ya? Padahal kita sudah jauh-jauh ke sini. Ah, kecewa. Ah, ya sudah. Flebi tidak jadi minta takoyaki besar. Tapi minta hadiah pohon cemara saja. Ah, akhirnya ketemu. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan pergi dulu. Itu seperti cahaya yang tadi, ya? Tapi yang ini lebih kecil. Kira-kira itu apa, ya? Di sana. Ah, menghilang. Jangan-jangan ini. Bukankah ini pohon cemara? Benar, benar. Berhasil. Permohonan Flebi terkabul. Pohon cemara yang asli juga begitu megah. Cahaya itulah yang memberitahu kita lokasi pohon cemaranya. Tapi kenapa? Memangnya itu tadi apa? Hmm, sepertinya ada sesuatu yang aneh, ya? Oh, ho, 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 ho. Ha? Memang agak sedikit lebih cepat. Ini adalah pohon sadya Natal. Karena kalian menikmati melakukan hal yang baik. Ah, suara itu? Sinterklas? Ho, 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 ho. Sampai jumpa di hari Natal. Jadi sosok misterius itu ternyata Sinterklas, ya? Iya. Tapi bagaimana cara kita mengangkut pohon cemara ini? Ini jauh lebih besar dari pohon yang di Taman Challenge. Apa kita bisa membawa pohon ini? Hei, Sinterklas! Kembalilah! Tolong bawa pohon ini sampai ke Taman Challenge! Apa tidak ada cara yang lebih baik, ya? Oh, saya tahu. Saya kan sudah punya semprotan kejutan. Semprotan kejutan? Ini dia. Lihat saja. Wush! Wow! Berhasil! Kalau begini bisa diangkat! Tuan Roran pun hebat! Ah, tidak. Seharusnya bisa jadi sepuluh kali lebih besar. Selesai! Kalau begini kapanpun Natal jadi asik, ya? Iya, Natal cepatlah datang! Ini Natal, ya? Hah? Ada apa, Niki? Ah, tidak. Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Natal yang mengejutkan! Aku, Simajiro. Kami mengalami kesulitan ketika pohon cemara Taman Challenge patah. Tapi, kami menemukan pohon cemara yang baru. Dan berpikir akhirnya Natal yang menyenangkan akan segera datang. Lihat! Aku bisa menekan gambar yang bagus ini loh, Hana. Tulisan hadiah yang aku inginkan di sini. Lalu dikirim ke Sinterklas. Sinterklas! Hana, apa permohonanmu? Boneka, buku cerita, klion, donat, semuanya. Kalau sebanyak itu, nanti Sinterklas jadi bingung loh. Kalau begini bagus tidak? Indahnya! Besok adalah malam Natal. Sekarang kakak akan mengajarkan cara menggantung kaos kaki yang benar ya. Tinggal digantung saja, begitu? Tidak begitu. Tidak boleh membuat Sinterklas sulit untuk memasukkan hadiahnya. Nah, begini caranya. Curang! 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 Ketahuan ya! Hari ini ibu sibuk tidak ya? Loh, Niki? Masih belum tidur ya? Mungkin ibu sebentar lagi akan pulang. Aku menunggunya. Malam ini ibumu akan terlambat pulangnya. Iya, aku tahu. Oh iya, Nek. Rumah kita tidak dipasang hiasan Natal ya? Oh iya ya. Waktu baru pindah rumah, hiasan Natalnya disimpan di mana ya? Jangan-jangan sudah dibuang. Nenek rasa tidak dibuang. Apa ibu lupa kalau sebentar lagi akan datang hari Natal? Mungkin tidak lupa. Namanya juga ibu. Pasti baru besok sibuk mempersiapkannya. Oh begitu ya? Ibu, sudah pulang atau belum ya? Tidak boleh. Ibu. Gawat, sudah jam segini. Hati-hati ya. Niki juga hati-hati ya. Iya. Ibu pergi dulu. Dah. Selamat jalan. Kamu belum tanyakan ibumu tentang hiasan Natalnya ya? Belum. Soalnya ibu terlalu sibuk. Aku berangkat dulu, Nek. Selamat jalan. Lihatlah, ini adalah pohon Natal yang kalian bawa. Bagus, kan? Iya, benar. Apa kalian juga sudah melakukan persiapan Natal di rumah? Sudah. Malam ini keluarga aku mengadakan festa. Di rumah Mimiling juga. Kalau di rumah Fleppy, ibu menghias pohonnya dengan takoyaki. Aku jadi ingin lihat. Pasti baunya sedap ya. Benar juga. Oh iya, aku mau melihat pohon Natalnya di rumah kalian. Mimiling juga. Fleppy juga. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Aku pulang. Selamat datang, Niki. Itu kue untuk Natal ya? Iya. Asik. Tadi ada telepon dari ibumu. Katanya hari ini dia akan membeli hadiah dan cepat pulang. Ternyata ibu masih ingat juga. Tentu saja ibumu ingat. Tapi sepertinya tidak ada waktu untuk menghias ruangan ya. Oh iya, aku akan mencoba mencari hiasan Natalnya. Aku pulang. Wah, kakak. Tapi sepertinya kakak tidak akan tahu. Ini adalah pohon takroyaki yang terkenal di rumah Fleppy. Menarik sekali. Pohon di rumahku juga dihias dengan donat. Sepertinya bagus. Tapi Niki kenapa ya? Dia kelihatannya kurang senang dengan Natal ya. Kira-kira ada apa ya? Sudah dicari kemana-mana, tidak ketemu. Sepertinya memang sudah dibuang waktu pindah rumah. Niki! Eh, teman-teman. Kau sedang apa? Begini, karena ibuku sedang sibuk, jadi aku bermaksud mengejutkan ibuku dengan menghias rumah dengan hiasan Natal. Tapi... Kami mau membantu. Tapi hiasannya tidak ketemu. Dari awal pohonnya juga tidak ada. Aku tahu, aku punya ide bagus. Walaupun cuma sedikit, akan aku pinjamkan hiasan di rumahku. Mau dibawa kemana? Ke rumah Niki. Niki! Aku akan membawa ini. Nah, lihatlah. Sudah seperti pohon yang sangat megah ya. Itu bagus. Kalau begitu, boleh aku mengambilnya. Tentu... Marahnya juga pasti senang kalau dihias. Eh, selesai. Eh, teman-teman sudah kembali. Membawakan hiasan Natal dan sedikit takoyaki. Mimilin membawakan bunga. Dan coba kamu lihat ini. Aku meminta busi kako untuk membawakan cemara ini. Wah, terima kasih teman-teman. Hadiah sudah dibeli. Kue sudah dibuatkan oleh Nenek. Dengan begini, semuanya selesai. Ibu pulang. Selamat datang, Ibu. Lihat ini. Ibu belikan macam-macam barang Natal. Wah, padahal Ibu sibuk sekali bekerja. Terima kasih. Kalau untuk Natal harus dirayakan dengan benar. Ada apa? Astaga. Ibu sama sekali lupa tentang pohon Natalnya. Tidak apa-apa, Bu. Sini, sini. Apa? Sini. Niki. Wah, kok bisa? Iya. Si Majiro membawakan pohon cemara Taman Challenge. Mimilin membawakan bunga. Lalu, Flappy meminjamkan diasan Natalnya untukku. Syukurlah. Dengan begitu, suasana Natal di rumah kita jadi sempurna. Tapi, bukankah teman-teman Niki juga merayakan Natal? Iya. Sepertinya ini akan jadi Natal yang paling berkesan. Nah, ayo kita mulai acaranya. Panggil kakakmu. Iya, Nek. Kakak, acara Pesta Natalnya akan dimulai. Selamat Natal, Niki. Malam kudus, sunyi senyap. Selamat Natal, Niki. Enak, 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 enak. Selamat Natal, Flappy. Sinterklus, terima kasih banyak, ya. Iya. Selamat Natal, Si Majiro. Hana. Sinterklus, terima kasih banyak. Angka berapakah yang tersembunyi? Lima. Sinterklus, terima kasih banyak. Terima kasih.